Anda masih bersama saya Chris Santi, seputar Bandung Raya Malam Pemirsa, Jawa Barat mendapatkan alat X-ray portable terbanyak dari Kementerian Kesehatan untuk penanganan kasus tuberkulosis atau TB. Karena tingginya kasus tuberkulosis atau TB di Jawa Barat, jumlah kasus TB di Jabar yang sudah ditemukan saat ini mencapai 103 ribuan pada dewasa dan 20 ribuan pada anak. Saat ini angka kematian akibat tuberkulosis atau TB di Indonesia masih tinggi. Setidaknya 136 ribu orang meninggal akibat TB setiap tahunnya di Indonesia. Diperkirakan setiap tahun ada 1 juta orang yang tertular TB, namun baru ditemukan 500 ribu kasus dan di tahun 2023 ditemukan 820 ribu penderita TB. Ditargetkan tahun ini ditemukan 900 ribu penderita TB agar tingkat penurunan TB bisa ditekan. Untuk penanganan TB, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Indonesia mendapatkan dana hibah 10 juta dolar dari pemerintah Uni Emirat Arab untuk pembelian X-ray portable. Saat ini di Indonesia sudah memiliki 36 ribu X-ray portable yang 5 diantaranya didistribusikan untuk Jawa Barat. Menteri Kesehatan pun menyatakan idealnya ada 2 X-ray portable di setiap provinsi. 36 jadi, kita beli yang batch pertama 25 dari 10 juta dolar grand dari pemerintah UAE. Ternyata uangnya masih ada sisa kita beli lagi 11 dan kita akan distribusikan ke daerah-daerah yang TB-nya tinggi. Mana saja Pak, yang TB-nya tinggi Pak? Nomor 1, semuanya hampir semua di Jawa karena populasinya paling tinggi. Itu sesuai populasi. Jadi Jawa Barat otomatis paling tinggi karena memang populasinya paling banyak. Orang Jawa Barat paling banyak. Menjabat Gubernur Jawa Barat, Bei Mahmudin mengungkapkan, 3 alat X-ray portable untuk mempermudah melakukan screening penderita TB ditempatkan 1 di RSHS, 2 di Rumah Sakit Rotin Sulu, dan 2 lagi di Rumah Sakit Paru Gunawan Bogor. 3 tempat di Bandung, 2, Rotin Sulu 2, RS1, RSHS 1, Rotin Sulu 2, RSHS 1, di Bogor, di Rumah Sakit Paru Gunawan 2, jadi 5 kotak. Ya, saya akan menyampaikan terima kasih kepada kesehatan. Jawabannya itu memang tertinggi kita itu karena, ya karena tadi kata Pak Menkes, karena kita jumlah pulangnya banyak dan susah untuk screeningnya, susah. Jadi dari 1 juta buat kemarin dapat 500, sekarang sudah meningkat lagi. Jadi ya, dengan alat itu, kita berharap akan lebih banyak lagi yang bisa diindakan. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, saat ini di Jawa Barat sudah ditemukan 103.000 kasus TB pada orang dewasa, dan 20.000 kasus TB pada anak-anak. Kesulitan memutus mata rantai penyakit tuberkulosis atau TB terjadi karena stigma di masyarakat yang tidak mau memeriksakan diri ke rumah sakit saat mengalami gejala TB, di antaranya batuk lebih dari 2 minggu, penurunan berat badan, dan demam. Kalau TBC, makin banyak ditemukan, makin bagus. Artinya apa? Artinya bisa memutuskan rantai penularan. Jadi target kami adalah sebanyak-banyaknya mencari pasien TBC. Makanya kenapa sekarang dilakukan screening, ya dari kalau dulu itu kami menunggu gitu ya, menunggu pasien datang. Kalau sekarang tidak. Dalam situasi apapun, kami lakukan screening. Baik itu lewat sekarang, lewat portable, ataupun ketika ada yang batuk, walaupun dia tidak mengeluh sakit ke arah TBC, kami pasti, kalau gejalanya sudah ada batuk ke arah TBC, pasti kami screening gitu. Lewat pemeriksaan dahak, ataupun lewat pemeriksaan ronsen. Selain dengan X-ray, deteksi TB bisa dilakukan dengan menggunakan alat seperti PCR, yaitu TCM atau alat tes cepat molekular atau tes dahak dan ronsen. Indonesia saat ini memiliki 2 ribuan alat TCM.